Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di dunia ini untuk apa yang kita doakan, kita harapkan kita cita-citakan di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 12 firman Tuhan berkata dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia atau di dalam Yesus sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan oke firman Tuhan ini berkata bahwa di bawah kolom langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia sehingga manusia diselamatkan nah pertanyaannya Bapak Ibu adalah apa sebenarnya keselamatan itu kenapa manusia butuh keselamatan dan kenapa Alkitab ini menajarkan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bagaimana waktu Allah menciptakan manusia awal itu diciptakan kalau dilihat dari kejadian pasal 1 yang terkenal dia menciptakan manusia itu untuk berkuasa atas seluruh bumi ciptaan Allah bahkan apa yang sudah Allah ciptakan jadi manusia diciptakan jadi manusia diciptakan untuk berkuasa atas apa yang sudah Allah ciptakan kalau dilihat dari sekarang manusia itu bukan berkuasa untuk itu tetapi manusia harus mencari bekerja keras untuk mendapatkan itu itu yang manusia lakukan sekarang contohnya bekerja keras untuk mencari makan bekerja keras untuk mencari harta bekerja keras supaya ladangnya subur bekerja keras supaya memiliki kehidupan yang layak yang benar itu yang manusia lakukan tetapi sebelumnya tidaklah demikian tetapi manusia diciptakan untuk berkuasa atas semuanya atas ikan di laut burung di udara di darat bahkan untuk mengelola semua yang sudah Allah ciptakan berarti berajaknya manusia yang diciptakan Allah dengan yang ada sekarang itu jauh sekali bedanya bahkan waktu Allah menciptakan manusia Allah menaruh mereka ke tempat yang sangat baik yaitu Taman Eden dan seterusnya manusia diciptakan untuk tujuan Allah sebelumnya namun ketika manusia itu melanggar apa yang Allah katakan yaitu memakan buah yang terlarang itu manusia hidup bukan untuk tujuan Allah lagi manusia hidup bukan dengan caranya Allah bukan dengan caranya Tuhan kembali tetapi mereka hidup dengan cara mereka sendiri makanya mereka mulai menutup ketelanjangannya dengan daun-daun padahal sebelumnya tidaklah demikian mereka tidak perlu cari pakaian untuk menutupi aurat mereka kenapa? karena Tuhan yang menutupi itu akhirnya manusia melengkapi dirinya dengan cara mereka cari daun untuk menutupi pakaian mereka supaya mereka tidak kelihatan telanjang bahkan manusia itu berjuang supaya dipandang benar dengan cara saling mempersalahkan ada menyalahkan hawa hawa menyalahkan ular dan seterusnya dan itu adalah benih yang ada sampai hari ini dan seterusnya manusia berjuang untuk mengerjakan tanah untuk menghasilkan makanan sebelumnya tidaklah begitu sudah ada tinggal mereka kelola dan selanjutnya mereka itu berjuang untuk menjadi layak dihadapan Tuhan jadi manusia itu sudah tidak seperti yang Allah mahu namun ketika mereka berdosa atau melanggar Allah Allah itu tetap menghasilkan manusia sehingga waktu Allah melihat mereka menutup ketelanjangan mereka dengan daun-daun Allah pikir ini kayaknya tidak layak untuk manusia pakai terus Allah memberikan mereka kulit binatang maka menyembeli domba dan memberi mereka kulit binatang itu supaya menutupi ketelanjangan mereka tetapi ingat itu tidak akan mengubah natur manusia itu yang sudah berdosa tidak seperti itu itu hanya menutup saja ketelanjangan mereka terus manusia itu semakin jahat tetapi Allah tetap mengasih mereka sehingga Allah mengambil lo untuk diselamatkan dan yang lain dimusnahkan bahkan Allah buat perjanjian dengan lo di dalam kejadian pasal 9 ayat 9 dan seterusnya setelahmu lewat keturunanmu lahir dan orang-orang itu pun jahat kenapa manusia berbuat jahat? karena memang manusia sudah jahat dan dia harus berbuat jahat terus untuk menutupi kejahatannya tetapi Allah tetap mengasih manusia sehingga dia membangkitkan atau memanggil Abraham dia memanggil Abraham untuk membangun suatu bangsa yang akan memanggil nama Tuhan supaya mereka mengenal Allah dan mengikuti Tuhan tetapi Abraham itu bukanlah jaminan bahwa mereka itu diselamatkan Abraham dipanggil Allah untuk menjadi contoh bagi dunia supaya dunia mengenal Allah makanya ibadahnya orang Israel dikenal oleh bangsa-bangsa lain meskipun tidak mereka ikuti tapi mereka kenal dan mereka dengar tentang Allahnya orang Israel mereka kenal karena orang Israel melakukannya itu dengan tekun dengan setia dengan taat tanpa kurang dompanya harus tidak bercacat cara mereka beribadah kedisiplinan mereka mereka lakukan tujuannya agar dunia terus mengenal Allah namun Bapak Ibu Abraham yang Allah panggil untuk membangkitkan suatu bangsa tetap bukanlah jaminan bahwa mereka yang berdosa itu diselamatkan tetapi Abraham hanya mengarahkan mereka kepada Allah itu kepada Tuhan setelah Abraham dipanggil kemudian Musa Musa pun dipanggil Allah karena ketika bangsa Israel ini lahir dari suatu bangsa mereka itu tegakkan kurupanya jahat Abraham tidak menjadi jaminan agar mereka berubah tidak Musa dipanggil oleh Tuhan juga hal yang sama supaya menuntut bangsa Israel keluar dari perbudakan memang mereka merdeka secara jasmani waktu itu tetapi tetap saja tidak menjamin mereka tidak akan berdosa lagi tidak tidak menjamin mereka tetap berdosa bahkan Allah memberikan hukuman dan aturan melalui Musa agar hidup mereka tertib supaya waktu mereka ketemu Allah mereka siap mereka sudah siap dan bisa berjumpa dengan Tuhan tetapi hukum yang Allah berikan atau aturan yang Allah tetapkan melalui Musa kepada bangsa Israel tetap saja tidak mereka lakukan bahkan mereka tidak hiraukan bahkan melanggar dan sebagainya Allah juga mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman kebenaran supaya mereka tetap mendengar tentang kebenaran sehingga kebenaran itu akan termeterai di pikiran di hati mereka bahkan pemberitaan tentang Sang Juru Selamat itu juga disampaikan mulai dari Israel sendiri atau Yaakub itu bisa kita lihat di dalam kejadian pasal 49 dia katakan begini tongkap kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa jadi Israel atau Yaakub juga sudah menceritakan kepada anak-anaknya yaitu 12.10 Israel dia katakan bahwa engkau Yehuda akan terus memerintah tongkat kerajaan tidak berpindah sampai dia yang berkuasa atasnya dan bangsa-bangsa akan taklu kepadanya dari zaman Israel itu dia sudah berbicara tentang Yesus Kristus tentang Mesias bahkan nabi-nabinya Allah yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dia katakan sebab seorang anak telah lahir bagi kita seorang putlah telah diberikan kepada kita lamang pemerintah ada di atas bahunya namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Yaakub Israel sendiri memberitakan tentang Yesus para nabinya berbicara tentang Yesus bahkan Nabi Mika juga berbicara tentang kelahiran Yesus di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan juga di dalam Matius pasal 2 ayat 6 jadi sejak waktu itu juga diceritakan tentang juruslamat itu yaitu Yesus sudah diceritakan dari zaman Israel yaitu cucunya Abraham anaknya Isaac yaitu Yaakob nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kalau kita lihat dari orang-orang yang dipilih Tuhan mulai dari Nuh Abraham Muzah Nabi-Nabi Allah mereka itu dipersiapkan Allah supaya dunia ini mengenal Tuhan supaya mereka itu pergi kepada Tuhan kenapa karena jalan yang sudah mereka tempuju sudah salah sudah menyimpang dari tujuan Allah namun semua yang diutus Allah ini tidak mereka dengar tidak mereka perhatikan sehingga mereka tetap menjalani jalan yang sudah mereka ambil jalan yang sudah mereka putuskan itulah manusia itulah makanya manusia semakin jauh dari Tuhan semakin jauh namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan setelah Allah mengutus Nabi-Nabinya dan itu tidak membuat mereka berbalik Allah pun akhirnya mengutus anaknya yang tunggal di dalam Matius Pasal 1 21 ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatnya umatnya dari dosa mereka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saya mau kita ambil dari ayat Matius itu dari bagian yang keduanya bagian B dia katakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka nah ini yang saya mau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan namun dari pembahasan yang saya sampaikan tadi mulai dari Nur Abraham Musa Nabi dan aturan Allah itu semua rupanya tidak membuat manusia itu terjamin tidak menjamin manusia tetapi itu semua adalah sebuah jalan yang ditunjukkan baik Nuh Abraham aturan Allah Musa dan para Nabi mereka itu seperti penunjuk arah supaya kalian tiba di tempat dimana kamu kembali sebagaimana Allah menciptakan kamu menjadi berkuasa atas apa yang Allah ciptakan nah waktu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus malekat memberitakan pertama-tama kepada Yusuf yaitu wanita itu atau penanganmu itu akan melahirkan seorang bayi dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa nah ini kembali kepada pertanyaan tadi kenapa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus seperti apa ceritanya nah Bapak Ibu dikasih Tuhan kita akan melihat kata Yesus menyelamatkan dosa mereka kita belajar dua hal ini yaitu Yesus dan dosa Yesus dan dosa nah Yesus ini bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Ibrami Yehoshua Yehoshua itu bisa juga disebut Yosua Yosua ini berasal dari dua kata dalam bahasa Ibrami yaitu Yeha Feha dan Yasa jadi Yesus menyelamatkan dosa mereka Yeh Feha itu artinya Tuhan Tuhan itu bukan sebutan tetapi nama Yesus itu adalah nama Tuhan sedangkan Yasa itu artinya menyelamatkan jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan nama Yesus itu adalah Tuhan menyelamatkan atau dengan kata lain Tuhan Juru selamat jadi Yesus itu adalah Tuhan Juru selamat terus kata dosa dosa itu berasal dari bahasa aslinya yaitu hamartia dosa itu yang sekarang orang sebut seperti mencuri dan lain sebagainya dosa itu awalnya bukan seperti itu itu adalah dampak dari dosa sebenarnya mencuri dampak dari dosa adalah membunuh berjinah dan lain sebagainya artinya itulah dikatakan manusia itu semakin jauh dari Tuhan karena dia pasti akan melakukan dosa terus nah dosa itu sebenarnya adalah hamartia hamartia itu artinya meleset dari tujuan Allah yaitu kalau kita tembak burung di kayu itu tidak kena nah itulah dosa artinya tidak tepat sasaran jadi dosa ini adalah manusia itu sudah tidak tepat atau sesuai dengan tujuan Allah dampaknya sekarang manusia semakin berdosa jadinya ya mencuri berjina menipu dan sebagainya tapi dasar dari kata dosa itu adalah meleset atau menyimpang dari tujuan Allah yaitu ketika Allah berbicara kepada mereka jangan makan buah ini waktu mereka makan buah itu manusia itu bukan hidup lagi dengan natur atau tujuan Allah bukan makanya kalau kita perhatikan di awal tadi akhirnya manusia itu memenuhi kebutuhan yang yang pertama yaitu mengambil daun-daun itu daun-daun itu barang fana makanya zaman sekarang tidak heran kalau manusia harus mempercantik diri membeli baju-baju yang bagus karena dengan demikian kita akan percaya diri karena itu dampak dari manusia itu meleset dari tujuan Allah sehingga mereka harus memenuhi kebutuhannya dengan cara duniawi baju-baju itu fana semuanya lipstick yang dipakai oleh ibu-ibu bahkan barang-barang semuanya fana tetapi mau tidak mau manusia harus lakukan itu karena mereka sudah hidup dengan natur yang fana dan akhirnya mereka menggunakan hal-hal fana untuk memenuhi untuk membuat dirinya merasai ada dan itu akan terus dilakukan oleh manusia tanpa manusia itu sadari jadi kita akan terus kalau bajunya kurang bagus kurang pede dan lain sebagainya yaitu karena mereka sudah menyimpang atau meleset dari tujuan Allah jadi natur ilahi yang mahamulia itu sudah tidak ada pada manusia mereka hanya natur yang fana itulah sebabnya jangan heran kalau manusia suka berlomba-lomba mempercantik diri memewahkan diri dengan hal-hal barang-barang mewah jadi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa nah dosa yang kita sebut sekarang itu sebenarnya jauh dapat jauh dari awalnya dosa jadi kalau orang mencuri sekarang itu natur manusia makanya dosa itu tidak ada sekolah pendidikan dimana mengajarkan manusia untuk berbuat dosa tidak ada tetapi semua manusia bisa berbuat dosa jadi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika mereka mengimpang atau meleset dari tujuan Allah sebagaimana Paulus katakan di dalam Roma pasal 3 23 semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah nah ketika manusia itu meleset dari tujuan Allah nah manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah mereka itu terpisah jauh dari Allah mereka akan terus berjuang untuk hidup dengan cara yang berdosa artinya cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah cara yang tidak sesuai dengan tujuan Allah karena Allah menciptakan manusia bukan untuk barang yang fana tetapi manusia sekarang bekerja untuk barang yang fana padahal tujuan inilah dosa itu yaitu meleset dari tujuan Allah tidak sesuai dengan tujuan Allah nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tentu hal ini tidak bisa diubah oleh apapun oleh siapapun tidak bisa sekali lagi manusia itu sekarang hidup bukan untuk tujuan Allah tetapi untuk tujuan manusia manusia itu diciptakan bukan untuk barang yang fana awalnya tetapi sekarang manusia hidup untuk barang yang fana dan untuk kefanahan jadi apapun dan apapun yang kita kerjaan di dunia ini tak akan bisa mengubah status kita yang fana tidak ada tidak akan bisa dan tentu kita juga tidak bisa berhenti untuk mengejar hal yang fana itu tidak bisa juga kecuali ada jaminannya contohnya contohnya kalau aku tidak makan ada jaminan bahwa aku akan tetap hidup baru bisa jadi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan yang manusia kerja sampai hari ini adalah barang fana bahkan penghargaan yang semu penerimaan yang palsu ketentraman yang palsu bahkan damai sejahtera yang tipu-tipu saja kenapa? karena manusia sudah tidak hidup dengan tujuan Allah bukan karena kalau mereka hidup dengan tujuan Allah maka manusia itu tidak akan mengejar hal yang fana tidak akan hidup untuk mencari makanan untuk tubuh yang fana ini tetapi mencari mengejar sesuatu untuk rohani jadi Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang adalah Tuhan penyelamat atau Tuhan juru selamat ini dia itu adalah pribadi yang akan menjamin kalau engkau tidak makan engkau tetap hidup kalau engkau sakit engkau tetap akan hidup nah inilah yang saya ingin kita perhatikan kenapa keselamatan itu hanya di dalam Yesus karena saya ini masih selamat karena Bapak-Ibu jangankan orang lain mungkin kita juga akan mengatakan hal itu yaitu keselamatan apa saya selamat kok saya hidup sampai hari ini dan saya hidup karena saya harus bekerja dan saya makan dan saya hidup tetapi keselamatan yang dimaksud bukanlah itu bukanlah tentang kita masih berdiri tengung tidak ada sakit pinggang tidak ada encok dan sebagainya karena belum tentu orang yang sakit sekarang di dunia ini dia binasa karena contohnya Lazarus Lazarus itu sakit borok tetapi dia justru yang mendapat tempat istimewa ketika dia tinggalkan dunia ini yaitu dipangkuan Abraham itu kalau kita dipangku oleh pembesar begitu itu hal yang sangat istimewa dan hal itu menunjukkan bahwa Lazarus mendapat tempat yang istimewa beda dengan orang yang kaya itu dia teriak-teriak dari kepanasan jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan oleh sebab manusia itu meleset menyimpang dari tujuan Allah itulah dosa itu dan manusia ini harus kembali kepada tujuan Allah semula barulah mereka selamat dan tidak ada apapun harta sebanyak apapun yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan pernah bisa karena harta yang banyak itu tidaklah sebuah jaminan bahkan jaminan dia sembuh dari sakit pun tidak bisa buktinya di Medesios yang saya pernah lihat seorang yang sangat kaya raya dia kanker stadium 4 dia sewa semua dokter untuk menyembuhkan dia dari penyakit karena dia banyak uang tetapi uangnya pun tidak dapat menyembuhkan dia apalagi mau masuk sorga uang itu tidak ada hubungannya dengan sorga jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan keselamatan itu ada di dalam Yesus kenapa bisa sementara saya juga masih selamat nah dari pembacaan ini kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah jurus selamat dia itu memberi sebuah jaminan bahwa kalau engkau tidak mengejar harta duniawi engkau tetap terhormat kalau engkau tidak mengejar harta duniawi aku tetap hidup kamu tidak mengejar barang yang fana engkau pun tetap diterima harta duniawi itu memang penerimaan kalau kita memiliki banyak harta duniawi kita pasti akan dihargai kita pasti akan diterima bahkan kita punya pendidikan tinggi secara dunia oh kita pasti dihargai diterima dan akhirnya orang berlomba untuk itu sekolah tinggi tidak masalah Bapak Nanti jangan sampai salah kaksir tapi yang saya maksud adalah itulah cara manusia untuk mendapat penerimaan untuk merasa diri ada untuk merasa diri saya ini hidup coba kalau dia tidak sekolah dia merasa dia tidak ada jangan begitu Bapak Ibu karena kita ada itu ditentukan oleh Allah oleh Tuhan bukan oleh banyaknya uang kita tingginya sekolah kita mewahnya rumah kita atau barang kita pakai gunakan bukan itu karena kalau itu itulah yang saya bilang orang yang sedang makin jauh dari Tuhan makin jauh bukan lagi kata dosa dosa itu sudah ada di taman Eden sekarang bukan dosa lagi tapi akibat dosanya itu banyak sekali dan orang akan terus menuju kepada hal itu jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk mengembalikan manusia ini dari natur yang sudah rusak ini yaitu supaya manusia itu hidup kembali dengan tujuan yang Allah itu harus Allah sendiri yang melakukannya tidaklah manusia sepenuhnya kan Allah menyuruh Nuh dulu menyelamatkan Nuh supaya dunia mengenal oh rupanya Allah itu ada setelah keturunan Nuh jahat lagi banggikan Abraham Allah memakai orang yaitu Abraham untuk menunjukkan kepada dunia Abraham tetap saja bangsa Israel itu gagal Musa dipanggil Musa dipanggil bahkan taruh hukum kamu harus hidup sesuai dengan sepuluh hukum nih hukum hiduplah seperti ini supaya suatu saat kamu ketemu dengan sang hukum itu sendiri tetap aja gagal Allah memerintahkan para nabi tetapi sama saja rupanya semua yang Allah utus ini tidak bisa jadi jaminan supaya manusia itu kembali tidak supaya manusia itu balik arah kembali ke arah Allah tidak bisa kenapa karena memang tidak bisa kalau manusia tidak mengerjakan hal yang fana tidak hidup dia jadi tidak bisa dia lakukan itu manusia itulah sebabnya Allah harus datang dalam rupa manusia yaitu manusia Yesus sekali lagi Yesus itu adalah Allah menyelamatkan Allah turun ke dalam dunia untuk menjadi jaminan kepada manusia supaya manusia itu balik arah kepada Tuhan dan tetap hidup contohnya kalau kita katakan bahwa manusia itu akan mati kalau tidak makan Yesus kan sudah tunjukkan bahwa 40 hari dia tidak makan tetap hidup bahkan setelah dia puasa 40 hari iblis suruh dia berubah batu jadi roti supaya dia makan Yesus tidak langsung bilang oh ya jadi roti makan tidak kayak gitu justru Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti tetapi dari firma jadi Yesus sudah menunjukkan berarti bukti bahkan dirinya sendirilah jaminannya makanya di dalam Matius 4 ayat 17 Alkitab berkata sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bertobat itu Bapak Ibu bukan berbicara tentang berhenti dari mencuri menipu bukan itu saja itu terlalu dangka bertobat itu berbicara tentang engkau harus berhenti mengejar perkara yang panah tapi kejar perkara yang kekal yaitu rohani jadi bertobat itu adalah balik dari mencari perkara duniawi dan perkara surgawi bagaimana bisa kita lakukan itu kalau kita tidak mencari perkara duniawi kita akan merasa tidak ada nah itulah sebuah tujuan Yesus datang ke dunia dialah jaminan bahwa kalau engkau cari perkara surga engkau tetap diterima bapak ibu yang dikasih oleh tuhan berapa banyak mungkin ada kita dengar mungkin hamba-hamba tuhan yang luar biasa melayani tuhan dimana-mana mereka ditolak dimana-mana tetapi oleh karena kehendak Allah mereka tetap hidup juga oleh karena penentuan Allah mereka juga masih bisa diterima oleh orang lain masih masih didengar oleh penentuan Allah mereka juga masih dianggap mulia oleh orang karena Yesus adalah jaminan buat manusia sekarang kalau dia mau berbalik tidak mengejar perkara dunia tapi mengejar perkara surga perkara surga bukan darah dan daging tidak ada baju bagus tidak ada makanan enak tidak ada bukan itu yang dikejar tetapi ini yang kita butuhkan nah inilah Bapak Ibu yang menunjukkan kenapa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus karena hanya Yesus yang menjamin itu semua bagimu dan bagiku kalau Bapak Ibu merenungkan secara baik sebenarnya semua atau kebanyakan manusia sekarang mereka hidup untuk hal yang fana itulah dosa itu mereka sudah hidup untuk barang yang fana tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketahui bahwa dosa itu kita sudah meleset tidak sesuai dengan tujuan Allah kita diciptakan untuk berkuasa atas barang yang fana yang Allah ciptakan tetapi justru yang terjadi sebaliknya kita hidup untuk barang yang fana itulah dosa jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan karena kehidupan rohani itu tidak ada uang disitu tidak ada makan minum karena bukan berbicara tentang darah dan daging tetapi Yesus memberi jaminan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 dia katakan Yesus telah menegus kita dari kultur hukum Taurat supaya di dalam dia berkat yang Allah janjikan kepada Abraham itu sampai kepada kita itulah jaminannya jadi waktu kita mencari perkara surga Yesus yang menjamin hidupmu di dunia ini dia katakan aku menyatakan kau sampai akhir jaman jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan inilah yang saya maksud untuk kita perhatikan kenapa Yesus itu sangat penting karena dialah yang akan menjamin hidup kita di dunia dan di surga kalau kita mengejar perkara surga engkau tidak akan telanjang kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh engkau tidak akan kelaparan kalau engkau mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh bahkan engkau pun akan semakin dihormati sebab Yesus menjaminnya makanya Alkitab katakan aku menyatai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan jaman sampai engkau meninggalkan dunia ini Allah menyatai engkau di dunia ini dia tidak membiarkan kita sendirian itulah sebabnya membela diri dengan cara membenarkan diri itu tidaklah perlu kita lakukan yang perlu terus mengejar perkara rohani karena Yesus menjamin hidupmu kita lihat di dalam Galatia pasal 3 biar Bapak Ibu semakin yakin Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 Tuhan berkata Kristus telah menembus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita sebab ada tertulis terkutublah orang yang digantung pada kayu salib ayat 14 Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu Bapak Ibu ini hal yang luar biasa jadi kenapa keselamatan itu ada di dalam Yesus karena tidak ada yang menjamin hidup kita selain Yesus tidak ada dan kalau orang mau menjamin dirinya sendiri itulah sebabnya orang itu semakin jauh dari Tuhan terpisah dari Allah karena yang dia kejar hanya perkara dunia apakah itu salah secara manusia tidak salah karena itulah dia hidup tetapi itu meleset dari tujuan Allah atau dikatakan hamartya atau dosa dosa itu adalah menggimpang dari tujuan Allah meleset dari maksud Allah menciptakan manusia sebagaimana dikatakan kejadian satu baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas burung di udara dilatang di barat di laut dan seluruh bumi tapi sekarang manusia takut kepada bumi bukan berkuasa atas bumi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bagaimana keselamatan itu ada di dalam Yesus dan kenapa keselamatan hanya ada di dalam dia karena tidak ada manusia lain yang dapat menjamin hidup kita hanya Yesus yang bisa menjamin itulah sebabnya Paulus berkata dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolom langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan dia akan mengarahkan kita kepada sorga itulah sebabnya di dalam Matius 4 ayat 17 dia suruh bertobat yaitu berahli kamu nanti saya yang jamin hidupmu mungkin begitu kalau pakai bahasa saya kau berpaling jangan ke sana lagi tidak perlu kau cari itu kau ke sana aja nanti saya jamin itu semua bagimu makanya di dalam Matius 6 ayat 33 iman Tuhan berkata cari kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan terima kasih